Saat kalian ingin membuat konten untuk di-upload dan kebetulan kalian buyah Dan kalian sudah merekam gameplay kalian sejak dari awal Tapi ternyata aplikasinya fall close atau berhenti Dan langsung menghilang begitu saja tanpa alasan yang jelas Lalu kalian merasa bersedih, depresi, gila, memanting diri dan hampir ingin bunuh diri Diri, 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 diri Tapi kalian tidak akan mudah menyerah begitu saja Lalu kalian mengambil HP buka YouTube Tapi kenapa video-videonya gak muncul Kamu kehidupkan datanya goblok Lalu kamu kehidupkan datanya Buka YouTube, klik di kolom pencarian Cara mengatasi tidak bisa coli Salah woy Kamu tulis di kolom pencarian Cara mengatasi tidak bisa merekam layar atau workloss Lalu kamu mengkliknya dan Ya pasti kamu kesini pasti ingin mencari solusi Bagaimana cara mengatasi aplikasi rekam layar kalian yang fall close kan Nah kan benar Kamu sekarang berada di channel yang tepat Dan mumpung video ini adalah video yang tepat Buat kamu yang lagi mencari solusi di HP kamu sekarang ini Kan gak mungkin kan kamu cari di YouTube Cara mengatasi forkloss di aplikasi Tapi aku bahasnya tentang bermain game Sumpah bangda lucu Ya namanya juga usaha Oke sebelum kita memulai video ini Pastikan dulu kalian klik tombol like Sebagai uang parkir kalian ke YouTube ini Dan bagikan ke teman-teman kalian Oke mari kita tebuskan sampai 1000 subscriber Oke dan tanpa banyak bahasa basi Lalu saja kita ke videonya cuy Let's go dah Oke pertama-tama kalian download dulu di playstore Yaitu ADF screen recorder Yang udah tertera di pojok kiri atas itu cuy Kalian tulis di playstore Nama aplikasi tersebut seperti itu cuy Terus kalian download Jika udah kalian download kalian install Oke cuy kenapa saya sarankan menggunakan ADF screen recorder Karena saya sudah men-survey dan mencoba satu-satu Aplikasi rekam layar di HP RAM 2GB Karena HP saya ini RAM 2GB cuy Dan saya sudah mencoba yang paling ringan itu adalah ADF screen recorder Kalian bisa download di playstore oke Pokoknya ini ringan banget buat HP-HP kalian HP kentang gitu Jika udah kalian masuk di aplikasi ADF screen recorder Disini kalian pilih titik 3 di pojok kanan atas Kalian pilih setting Nah disini kita akan men-setting sesuai performa di HP kita cuy Nah disini gak usah kalian ubah-ubah apa aja Disini kalian pilih video resolution Nah video resolution ini standarnya 720p Tapi kalau kalian HP-HP-nya memang HP kentang banget Atau gak mampu sampai resolusi yang tinggi Ya kalian pake yang 480p gitu Ya lumayan Agak bagus-bagus gitu Tapi karena disini HP saya Mampu dan performanya ya lumayan lah Jadi saya pake 720p cuy Nah video bitrate-nya ini Kalian pilih 8 Tapi kalau HP kalian memang Kentang banget gitu Kalian pilih 6 aja cuy Nah video frame rate ini Kalian pilih 30 fps aja Terus video orientation ini Kalian pilih sesuai mood kalian Kalau landscape ini untuk main game Karena kan miring Kalau portrait itu lurus Kalau landscape itu untuk main game cuy Kalau portrait itu kalian untuk kayak Ngebuat video-video Kalian ngebuat video-video tutorial gitu Semacam seperti ini Yang kalian nonton ini adalah video mode Portrait cuy Oke disini kalian pilih record audio Bisa kalian pake mikrofon dan internal audio Ya karena Android saya udah Android versi 10 Jadi Android saya bisa support Record audio internal audio cuy Kalau kalian mikrofon Ya mungkin Cuma bisa sampe mikrofon aja cuy Tapi mikrofon ini kalian bisa ngerekam layar HP kalian Dan sambil ngomong-ngomong gitu cuy Seperti ini sudah Contohnya Kalian pilih sesuai selera kalian aja cuy Terus disini Kalian utak-atik Dan untuk penyimpanannya Kalian bisa atur sendiri Kalian pilih Internal storage Atau external SD card Gitu cuy Oke settingannya cuma segini aja cuy Ini adalah settingan Yang 100% Pasti sangat Work Di HP kalian Dan sangat ringan Buat kalian ngerekam Apalagi kalian buat Menjadi YouTuber Gamer gitu Ya kan Kalian bisa ngerekam Gameplay kalian Kalian upload Ya ke YouTube Atau dimana TikTok gitu Atau kalian mau Ngebuat video-video Bucin bareng pacar kalian Di game Pokoknya ini 100% Sudah settingan yang Ringan guys Buat HP kalian Pokoknya Tidak akan Forecast lagi Atau terkeluar Aplikasi Perekam layarnya cuy Karena ini sudah Aplikasi perekam layar Yang sangat ringan Buat HP kalian Yang sangat kentang cuy Minimal RAM 1GB 2GB itu Udah kentang Ini HP saya ini RAM 2GB cuy Oke Tapi masih bisa Lancar Dan ngerekam layarnya Ya lama juga cuy Kadang sampai Lebih 30 menit Lebih Pokoknya kalian coba Sendiri oke Semoga video kali ini Bermanfaat buat kalian Bermanfaat sekali bang Makasih bang Sama-sama Eh buset Hantu Eh bang Mau kemana bang Wih Kemana Anjing Sama-sama Sakai Sama-sama Bermanfaat into'